Selamat malam pemirsa, mari membaca Alkitab. Saya senang dapat berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Pada malam hari ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kita, disertai kita, sehingga kita dapat memahami sebagian firmannya. Sebelum membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Selamat malam Bapak, puji syukur senantiasa kami ucapkan, karena Engkau sungguh baik. Setiap hari kami diberkai berkat yang berkecukupan. Kami sungguh senang, kami sungguh bahagia. Sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan sebagian firmanmu. Berkati kami Bapak, sertai kami, sehingga kami dapat mengerti sebagian firmanmu ini, dan dapat mempraktekan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi garam dan terang dunia Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema pada malam hari ini adalah kuasa doa yang gigih. Saya akan membacakan firman dari 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 1 Timotius 3 ayat 16. Tugas ini ku berikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jeram mereka menghujat. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Juru selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan itu benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Tidaklah ia berdandan dengan pantas dan sopan. Dan sederhana rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Karena Adam yang pertama dijadikan kemudian barulah hawa. Laki pula bukan Adam yang tergoda. Melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat mengeninkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakep mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia mengugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik. Sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka telah bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat diberitakan diantara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dipercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak-Ibu, sejarah-sejarah yang dikasih Tuhan, banyak orang menggambarkan surga sebagai suatu penganugerahan besar perjamuan makan. Suatu perayaan penuh sukacita dengan Yesus di bagian terdepan dan para malaikat membagikan piala surgawi dan hadiah. Siapakah yang akan mendapat hadiah terbesar? Pasti nama besar, orang percaya yang terkenal. Seperti Musa, Martin Luther, John Wesley, dan Billy Graham akan menang? Belum pasti. Alkitab mengatakan bahwa beberapa hamba pilihan Allah adalah mereka yang bekerja secara diam-diam, jauh dari pandangan umum. Anggota keluarga Allah yang sungguh berharga adalah mereka yang setia memprioritaskan doa dalam hidup mereka. Tidak ada sesuatu pun yang magis tentang doa. Doa hanyalah berbicara dengan Allah. Dan bila kita melakukan itu, mencurahkan isi hati kita kepada Allah di dalam kerendahan hati kita, tidak serakah dan dengan iman, maka dia, Allah kita, akan melakukan hal-hal yang mengagumkan. Tidak heran jika Rasul Paulus mendesak sahabatnya yang masih muda, yaitu Timotius, untuk mengabdikan diri dalam doa. Seperti bacaan kita malam ini dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Jika kita berdoa, bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Allah bertindak. Jika kita berdoa untuk para pemimpin bangsa kita, Allah akan bekerja. Jika kita berdoa untuk orang lain agar datang kepada Kristus, maka kehidupannya akan diubahkan. Allah ingin menjamah kehidupan semua orang yang saudara kenal. Untuk alasan tertentu, Allah telah memilih doa menjadi bagian yang penting dari proses itu. Jadi berdoalah. Mohonlah Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan setiap orang yang saudara kenal, yang saudara ingat. Amin. Bapak di surga, kami bersyukur. Malam hari ini kami boleh diingatkan agar kami boleh terus tekun berdoa bagi orang-orang yang kami kenal, siapapun itu. Kiranya Tuhan mampukan kami agar kami boleh terus tekun berdoa sehingga kami memiliki relasi yang baik dengan Tuhan dan kami memiliki hati yang peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Ini permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton.